Selamat berjumpa kembali dengan kami dari PT SIKO bersama saya Luki. Pada saat hari ini saya akan memperkenalkan salah satu produk SIKO yang luar biasa bagusnya. Saya persembahkan ini adalah Tagar Air Fryer. Tagar Air Fryer ini adalah alat yang bisa menggantikan fungsi daripada microwave, bisa menggantikan fungsi daripada penggorengan, juga bisa berfungsi menjadi alat semi oven. Di sini Air Fryer ini cara bekerjanya beda dengan microwave, makanya Air Fryer ini lebih aman dibandingkan daripada microwave. Microwave bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik yang sangat berbahaya bagi organ tubuh manusia. Tapi kalau di sini sekarang kita diciptakan oleh SIKO, ini adalah alat untuk menggantikan daripada microwave. Fungsinya di sini sangat sederhana, di sini hanya ada tombol waktu dan ada tombol suhu. Kita tinggal putar saja tombol waktunya. Di sini waktunya dari 0 sampai dengan 60 menit, terus suhunya di sini dari 0 sampai dengan 200 derajat Celcius. Dan di sini juga dilengkapi dengan alat untuk memanggangnya. Di sini bahannya semuanya anti-leket, yang food grade, yang sangat baik untuk makanan. Dan di sini ada, kita bisa untuk mengangkat seperti ini. Jadi ini adalah wadahnya, dan ini adalah yang berfungsi sebagai basketnya, atau tempat untuk menggoreng, atau tempat untuk wadah daripada makanannya. Ya, pada saat ini saya akan memanggang ayam yang sudah dibumbuin. Nah, untuk memanggang menggunakan SIKO Tagar Air Fryer ini, kalau ayam yang sudah dibumbuin itu sangat cepat. Paling lama, waktunya kurang lebih 5 menit. Tapi kalau untuk ayam yang masih mentah, yang belum dibumbuin, itu bisa memakan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, cara untuk memasukkannya seperti ini saja. Lalu kita masukkan ke dalam. Ini dia, sudah saya setel untuk waktunya, dan untuk suhunya saya pakai juga. Dan di sini ada lampu indikatornya, ini ada lampu power dan lampu suhunya. Oke, tadi saya sudah memakang ayam. Sekarang saya akan, kalau dibilang, biasanya di sini saya ada risoles. Biasanya risoles ini kita goreng menggunakan minyak. Tapi di sini saya tidak menggunakan minyak, karena saya mau sehat. Jadi di sini saya panggang menggunakan SIKO Tagar Air Fryer. Jadi kalau di sini, gorengan bebas daripada minyak. Jadi tubuh kita menjadi sehat. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal masukkan saja. Nah, dia sudah mulai bekerja. Ya, ini adalah hasil dari panggangan yang menggunakan SIKO Tagar Air Fryer. Yang ini kita menggoreng ayam yang sudah dibungguin. Cuma dalam hitungan 5 menit, ayamnya sudah matang. Dan ini adalah risoles yang kita goreng kurang lebih waktunya antara 7 sampai 10 menit. Yang tanpa minyak, yang sudah matang seperti ini. Jadi cukup menggunakan SIKO Tagar Air Fryer. Semuanya tersajikan.